Ada fenomena menarik yang terjadi di Indonesia hari ini. Fenomena ini jatuh setiap tanggal 3 November, di mana tengah hari akan datang lebih cepat dari biasanya. Peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin mengatakan, fenomena ini membuat siang hari akan terjadi lebih panjang. Lalu, mengapa fenomena ini bisa terjadi? Andi menjelaskan, fenomena ini terjadi karena nilai perata waktu yang lebih besar, sehingga matahari akan tepat di atas garis katulistiwa lebih awal daripada biasanya dalam satu tahun. Perata waktu adalah selisih antara waktu matahari sejati dengan waktu matahari rata-rata. Waktu matahari sejati sendiri merupakan waktu yang diukur berdasar gerak semua harian matahari sebenarnya. Sementara waktu matahari rata-rata, yaitu waktu yang diukur berdasarkan gerak semua harian matahari rata-rata, yakni tepat 24 jam. Perata waktu dipengaruhi oleh dua faktor, yakni deklinasi matahari dan keloncongan orbit bumi. Deklinasi matahari merupakan sudut yang dibentuk oleh ekuator langit dengan lintasan edar bumi mengelilingi matahari. Menurut Andi, saat deklinasi matahari bertambah, maka matahari akan jatuh di katulistiwa lebih cepat. Bertambahnya deklinasi matahari ini terjadi pada September hingga Desember dan Maret hingga Juni. Faktor lainnya adalah kelonjongan orbit bumi. Andi menjelaskan, orbit bumi sebenarnya tidak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan elips dengan kelonjongan 1 per 60. Orbit bumi yang lonjong membuat bumi di satu waktu berada pada titik terdekat dari matahari. Setelah mengetahui penyebab siang hari lebih panjang, lalu apa dampaknya? Andi menjelaskan, fenomena ini akan menyebabkan waktu terbit matahari menjadi lebih cepat. Bagi muslim di wilayah selatan Indonesia, waktu sholat subuh dan duha lebih cepat dibandingkan hari-hari lainnya. Sebab, durasi malam hari menjadi lebih kecil jika dibandingkan durasi siang di belahan selatan, ditambah tengah hari menjadi lebih maju. Di sisi lain, bagi wilayah utara Indonesia, fenomena ini menyebabkan waktu maghrib ataupun waktu isya menjadi lebih cepat daripada hari-hari lainnya. Hal ini dikarenakan, durasi malam hari yang semakin besar jika dibandingkan dengan durasi siang hari untuk belahan utara, ditambah juga dengan tengah hari yang datang lebih awal. Terima kasih telah menonton!